Intro Baru satu segmen, masih ada beberapa segmen lagi. Suka gak acara ini? Suka! Gimana rasanya bisa nonton acara ini secara langsung? Menyenangkan, mengemaskan, atau luar biasa? Pilih salah satu. Ya, luar biasa. Namun saya berikutnya, ini seorang public figure yang selalu punya waktu untuk menjawab pertanyaan fans-fansnya. Setiap nanya apa, pasti dijawab. Itu langka banget loh, karena banyak sekali public figure atau artis selebritis di Indonesia, atau tokoh-tokoh lain, tapi mungkin gak selalu punya waktu untuk menjawab pertanyaan fansnya ya, karena mungkin sibuk. Tapi yang satu ini, sibuk juga, tapi selalu meluangkan waktu dan selalu bisa menjawab dengan baik gitu. Kadang-kadang tuh susah banget loh, kita tuh suka ditanya hal-hal yang aneh, dan kadang-kadang kita jawab, pas lagi bad mood gitu, ntar diomongin, ternyata secara siantin jurus lain. Padahal aku tuh manis banget, kalau misalnya gini. Iya, misalnya gini, misalnya ada yang nanya, Mas Sarah, kenapa sih pinggulnya gede banget gitu? Aku gak kesel ditanya gitu. Aku jawabnya suka gini, misalnya aku jawabnya, urusan aku, kenapa sih ngurusin pinggul orang? Tapi jawabnya gak gitu, aku tuh gini, urusan aku, kenapa sih ngurusin pinggul orang? Jadi sebetulnya, iya, gak juga. Cuman orang suka berpikir, Sarah-saharan tuh jurus banget. Enggak. Tamu saya berikutnya, Dinda Kirana. Selamat datang. Apa kabar? Cewek kece. Jangan bingung ya aku yang mana, Dinda yang mana ya. Takutnya ketuker, silahkan duduk. Jadi kamu ini kan biasanya, banyak yang tau kamu rajin sekali menjawab pertanyaan dari fans-fans kamu. Lumayan. Lumayan. Nah itu setiap pertanyaan sebetulnya kamu jawab, atau kamu filter dulu sih, ada juga yang gak dijawab? Filter sih pasti, soalnya kayak ACFM aku, itu kan anonnya aku aktifin gitu. Jadi yang ngomong macem-macem pasti banyak gitu, yang agak kasar, tapi gak aku replay karena nanti fans yang lain baca nanti takut panas gitu. Memancing hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sebetulnya kamu atur juga ya, yang mana yang bisa dijawab. Apa hal-hal yang gak mungkin kamu jawab? Apa ya? Banyak deh kayak urusan pribadi, contohnya kayak. Pribadi, misalnya? Kenapa sih gak pacaran sama ini aja? Sama siapa? Sama siapa? Mereka sempetnya sama siapa? Sama lawan main FTV aku biasanya. Padahal lawan main aku itu udah punya pacar gitu. Eh gimana? Mau aku jawab juga. Kayaknya kalian tau sendiri deh jawabannya menurut aku gitu. Mereka terkesima karena melihat kamu di layar kaca gitu dengan sang lawan main. Kayaknya cocok banget kan suka gitu kan kalau fans kan. Tidak ingin yang terbaik untuk idolanya gitu. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Coba boleh kasih lihat gak Ask FM-nya yang ada beberapa pertanyaan yang kemarin sempet ada sudah dijawab? Ada nih misalnya. Gila Dinda banyak banget yang saya ingin berduin sama kamu termasuk gue. Gara-gara berita pindah PH banyak yang galau. Haduh TL pecah tolong muncul lah untuk DKS Jatimu kasih penjelasannya. Jadi itu aja ditanya ya pindah tempat kerja dan lain sebagainya aja. Dia itu jadi sesuatu yang buat mereka jadi galap. Iya, iya, iya. Karena di salah satu PH itu aku main sama lawan main aku yang aku tadi sebutin itu. Siapa sih sangat rahasia banget? Bisik-bisik aja gak usah mereka dengerin mereka. Kalau ke aku aja nanti gak aku sebutin. Inisial aja. Iya, kayaknya pernah disenang kesara-rasaran juga. Iya, iya kamu kok langsung bersemu-semu merah. Banyak lah. Iya, iya, iya oke oke gak apa-apa terus. Iya mereka galonya aku takutnya berjamain lagi sama dia. Sebenernya bukan pindah juga sih. Aku sebenernya izin. Baik-baik juga. Ya aku bingung gitu ngomongnya kayak gimana. Takutnya salah-salah jadi aku cuma netral aja jawabnya. Jawabnya seadanya aja. Nah itu adalah contoh publik figur yang bisa melayani masyarakat atau publik dengan baik. Jadi bisa melayani fansnya tanpa nyakitin, tanpa memancing emosi. Tapi jawabannya bisa lumayan bikin mereka puas. Nah kalau kayak gitu kamu gimana? Kamu semedi dulu untuk itu menjawabnya. Berapa kali ketik? Bisa jadi. Oh gitu. Bikin dulu gue jawabnya apa ya? Enaknya gimana ya? Ngatur-ngaturnya berapa lama? Enggak kalau bisa berapa jam ya. Bisa kadang-kadang dilihat, ketik, hapus lagi. Ah besok aja jawabnya gitu. Oh gitu? Oh pake puasa dulu enggak? Puasa dulu. Supaya aku fokus gitu ya. Oke sekarang aku yang kasih kamu pertanyaan deh. Tapi kayaknya pertanyaan ini akan bisa kamu jawab kok semuanya ya. Kartu. Ada, ada pertanyaan luar biasa ya. Ini enggak pertanyaan yang menyinggung lawan main kamu. Atau kenapa pindah tempat kerja dan lain sebagainya. Enggak ada hubungan sama itu. Pertanyaan pertama, apa yang bikin kamu senyum hari ini? Senyum? Kayak sekarang aku ketemu sama Kak Sarah senyum. Itu udah pasti. Semua orang tuh, semua orang tuh kalau ketemu aku, kalau enggak senyum ya nyengir. Nginya kering kayak gudah. Tapi sebelum ketemu aku, yang pertama kali hari ini bikin kamu tersenyum apa? SMS dari seseorang mungkin? Yang bikin aku senyum apa ya? Kayaknya... Atau ada bala-bala di atas meja makan? Apa? Aku kan baru beberapa hari ini kan ikutan diet mayo. Oke. Sempet mashup sih pas liat. Ya ampun gitu. Aduh menunya udah gitu anjep-anyep antel garam lagi ya rasanya ya. Iya. Tapi aku bawa senyum karena aku membayangkan gimana kalau badanku six pack. Oh, kamu kan badannya udah bagus. Kenapa ikut diet-diet lagi? Iya, aku ikut diet mayo. Terus aku beberapa hari ini juga baru ikutan kalistenik. Oke. Yang ya, pengen bikin muscle aja dikit. Oh gitu. Kamu pengen badan kayak aku banget ya pasti ya? Iya, iya, iya. Agak bergelombang gimana gitu ya? Iya, agak bergelombang banget aku sih. Oke. Apa nasihat yang terbaik yang pernah diberikan oleh ayah atau ibumu? Nasehat? Iya. Nasehat atau masukan? Banyak banget. Atau kata-kata mutiara? Satu hal yang melekat banget. Tentang bersyukur sih kayaknya. Jadi sekalipun kamu merasa capek atau ngerasa jenuh, apa yang kamu kerjakan hari ini adalah pemberian dari Tuhan jadi bersyukur aja. Jadi bersyukur. Nggak boleh komplain bener banget. Aku jadi malu. Saya tuh cuma punya kerjaan satu ini kadang-kadang suka, aku capek banget. Kamu kok ada berapa? Empat. Aku capek banget kerjaan aku. Kamu kok empat gitu. Kita nggak boleh gitu ya. Atau pulang ke rumah, kita macet. Kalau kita terjebak di macet berarti kita tuh baru dari satu tempat, berarti kehidupan kita tuh menyenangkan. Kita nggak cuma diem di rumah dan bengong-bengong gitu ya. Nanti bagian nganggur, kok gue nggak kerja-kerja ya. Iya, benar. Jadi bersyukur. Kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu untuk pertama kali? Gimana? Kapan terakhir kali baru-baru ini pernah nggak kamu melakukan sesuatu hal untuk pertama kalinya? Untuk pertama kalinya? Pertama kali ngapain? Pertama kali... Hari ini? Belakangan ini? Oh belakangan ini. Pertama kali ya aku baru dua kali ikut kalisianik yang tadi aku bilang itu. Dan itu menyenangkan. Itu aku tahu dari temen aku, temen-temen satu lokasi, yaudah, wah tangan kamu bagus sekali gitu. Kamu ikutan apa? Main tiang. Main tiang gimana? Ya apa sih itu? Jadi ngapain sih sebenarnya? Iya jadi kayak pull up gitu loh Kak, tapi gerakannya variasi. Pokoknya lebih variasi. Pull up gitu? Pull up, cuman aku belum terlalu, masih 5% lagi. Iya, iya, iya. Ada dips juga kayak gitu, itu emang agak berat sih, tapi aku selama. Jadi kamu pengen kekar-kekar gitu. Ini tuh jadi atasnya doang. Coba atasnya. Ini atasnya keras kayak jidat aku. Jidat masih jidat lembek, jidat kan nggak mungkin ada lemaknya juga. Siapa yang menjadi inspirasi kamu dalam hidup? Inspirasi? Hmm, inspirasi banyak sekali sih. Dalam berbuat suatu kebaikan, dalam apapun. Inspirasi, oh oke oke. Kalau inspirasi untuk bikin bodi, ada aku lihat di Twitter, itu aku sering banget stalker dia. Ada, pasti udah sebut aku. Bukan. Pokoknya nama aku Twitternya tuh Kayla underscore itsiness. Itu dia keren banget sih, followersnya juga udah miliaran gitu. Jadi kamu tuh sekarang memang lagi fokus untuk kesehatan ya. Untuk apa, bukan cuma punya badan yang seksi atau enak dilihat. Tapi kan badan tone itu juga jatuhnya untuk kesehatan. Garangin lemak dan segala macem. Emang belakang ini kamu berasa bahwa kamu sedikit berlemak? Atau pernah ada yang komentar? Sehingga kamu sekarang lagi fokus banget gitu? Bah, banyak banget. Dulu kan aku selesai stripping tuh, badan aku bengkak abis. Gitu. Karena banyak gejanan kalau lagi syuting. Iya, iya, dari capek. Pola hidupnya juga udah kebalik, udah kayak gawar. Jadi tidurnya gantungan gitu. Enggak, enggak gitu. Maksudnya, maksudnya aktivitas dari tengah malam sampai pagi lagi. Nocturnal, berubah kamu malam kerja, pagi begantung. Oke. Jadi akhirnya fokus untuk hidup sehat. Nah, sekarang aku pertanyaan terakhir nih. Ini harus banget dijawab ya. Kalau kamu sudah badannya sudah sick pack, sudah kuat banget segala macem. Ada yang bilang, ayo ikut join sirkus. Kamu kira-kira mau perform ngapain? Siapa tau sirkus? Pertanyaan ya disini loh, bukan aku yang ngarang. Kalau dikasih kesempatan ikutan sirkus, pengen perform apa dengan badan kamu yang sick pack itu? Ini kali ya. Akrobatik yang itu loh. Yang terbang-terbang ke sana kemari gitu. Oh iya, enggak takut. Enggak lah, tantangan baru. Iya, iya, tapi kalau badannya sick pack dan sudah ringan kayaknya oke. Kalau aku coba masih ada pinggul. Tium. Blebuk, blebek, blebek. Yang nonton jangan divisualkan ya, blebek, blebek itu. Sekarang mereka kalau ngelihat aku jadi gitu. Oh iya, belan deh. Bila, terima kasih. Ini oleh-oleh buat kamu. Semoga sukses. Jadi besok-besok kalau kamu kesini. Kalau dia kesini, lihat ya. Dia kesini besok-besok berapa minggu atau bulan dari sekarang sudah six pack, sudah tone banget. Dia enggak akan dari situ gelantungan dari atas sini. Lantungan ke sini, oke? Benar ya? Oke. Janji ya. Thank you, Dinda Kirana. Jangan kemana-mana. Jangan matiin TV. Jangan pergi beli siomai, bakwan, atau tunggu cegatan yang lain di luar. Karena masih ada tamu ke yang lain. Tetap di sini. Orang itu kalau ngelihat aku, aku sakit hati banget. Aku bisa gini. Enggak Sarah, cantikan aslinya kalau di TV enggak terlalu cantik. Tapi bagusan kayak gitu dong. Right? Gue sih pengennya di TV sama di asli cantik banget. Gue juga. Pengennya tuh enggak Sarah cantiknya kebangetan. Gitu. Oh.